hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di beset infam jadi hari ini vlog gue di sawah guys gue lagi di sawah guys ini sawahnya di belakang ada empat petak sawah hari ini ya kita akan melakukan penyemprotan hama karena sudah banyak hamanya sudah ada indikasi di hama jadi kita akan melakukan penyemprotan guys penyemprotan hamanya jadi nanti kita akan kasih lihat hamanya yang sesaranya yang saya lihat tadi disini itu ada wereng ada juga keleper nah itu keleper nanti yang akan menjadi ulat guys jadi kita harus antisipasi sebelumnya oke nah ini guys kondisi sekarang umur 20 HST tanamanya perkembangannya seperti ini guys jadi belum di nah ini sudah ada hamanya guys itu ada keleper keleper nah ini kalau tidak diatasi sekarang itu akan menjadi ulat guys dia bertelur disitu selama beberapa hari empat sampai tujuh hari itu dia akan bertelur dan akan menjadi ulat seperti itu jadi untuk mengatasinya itu saya sudah punya amunisinya guys kita lihat amunisi apa ya kita berikan nah ini dia set oke ini dari cap kap kapal terbang guys multi tomil 40 SP bahan aktifnya metomil jadi saya menggunakan ini yang pertama kemudian dan ini juga ya guys chip perban saya pakai chip perban dari cap kapal terbang kemudian saya gunakan ini juga guys untuk merangsang pertumbuhan ini rekord dia fungsi dan juga sistemiknya guys nah itu untuk besok batang atau hawar pelepah jadi kita akan pakai juga ini untuk perangsang ini dia sudah ada saat perangsang tumbuhnya juga oke apa lagi ya di sini up nah ini ada juga sisa kemarin guys waktu penanaman dulu ini ada chipermax untuk hama ulat dan lain-lainnya jadi nanti kita gunakan aja nanti dosisnya saya akan cantumkan untuk beberapa mungkin nanti ini untuk dua sendok makan dan ini kita akan belikan sekitar 10 mili aja dulu ya guys ya 10 mili untuk merangsang ini sekitar 30 mili guys oke mungkin nanti kita pakai juga chipermax nya untuk di lahan padi kondisi kondisi padinya seperti ini padinya seperti ini sekarang umur 20 HST oke guys nanti kita akan melakukan penyemprotan banyak yang kosong belum ditanami yang kosong-kosong ini belum kita melakukan pengumpukan hanya baru menggunakan bom padi di awal 15 HST kondisinya sudah seperti ini kondisinya seperti ini guys jika 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 Terima kasih.